Jalan Lintas Sumatera, Kilometer 19 Desa Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Murawaka, Bupaten Deli Serdang, mengalami kerusakan berlubang pada badan jalan, sehingga membahayakan keselamatan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang melewati jalur tersebut. Dengan kondisi jalan berlubang yang cukup dalam, dikhawatirkan sangat rawan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terbukti dengan telah terjadinya kecelakaan tunggal yaitu seorang pengendara sepeda motor yang datang dari arah kota Medan menuju Lubuk Pakam terprosok ke dalam lubang yang berada di tengah badan jalan tersebut. Akibatnya pengendara sepeda motor tersebut terjatuh sehingga mengalami duka-luka. Warga sekitar yang mengetahui kejadian tersebut segera menolong korban dan mengantar korban ke rumah sakit medis trak Lubuk Pakam. Ngetahui kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut, Kapolres Deli Serdang AKBP Edi Surianta Tarigan langsung ngecek ke lokasi. Sesampainya di TKP, Kapolres Deli Serdang melihat kondisi jalan yang rawan laka lantas, tak menginginkan kejadian serupa terulang menimpa pengguna jalan lainnya. Kapolres Deli Serdang segera memerintahkan kanit patroli saat lantas Polres Deli Serdang Ibda Rasidin untuk segera mencari material menutup bagian badan jalan yang berlobang, sehingga tidak ada lagi pengendara sepeda motor yang terperosok ke lobang pada badan jalan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Kapolres Deli Serdang menyampaikan bahwa ini merupakan bentuk kepedulian Kapolres Deli Serdang dalam mengantisipasi dan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Dengan menutup bagian badan jalan yang berlobang menggunakan material, hal ini merupakan bersifat sementara, dan untuk kedepannya dalam perbaikan jalan ini pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait. Dalam hal ini Kapolres meminta Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk segera dilakukan perbaikan pada badan jalan yang rusak. Kalau itu sudah ada lobang besar tadi, tadi sebelum kita ketemu saya sudah ke sini, kemudian kita tanya sama masyarakat di sini, jadi kenapa lobang ini bisa begitu besar ya mungkin? Karena truk ya, banyak lalat berat yang lewat di sini. Kemudian, Pemblokres sendiri melakukan langkah-langkah, dan untuk sementara kita tutup. Untuk lobangnya, kita bantuan dari pengusaha-pengusaha lokal yang ada di sini untuk galian dan asfaltnya. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!